Halo guys, oke teman-teman, jadi kali ini kita akan bikin farming figlin, gimana caranya farming figlin di netter ya, kita akan coba disini, nah ini deh contohnya, coba kita lihat dulu ini gue udah bikin nah lupain banyak nih, kita dapet nih, oke kita akan bikin lagi satu yang kayak gini kita akan bikin di sana aja nih, yang agak terang ya, oke kita bikin disini aja ya pertama-tama disini kita bikinin dulu guys, kita taruh batu yang lain warnanya ya, biar redstone nya nanti kentar nah kayak gini, oke terus kita langsung pasang aja disini redstone repeater, 1, 2, nah kayak gini terus disini pasang 3, 1, 2, 3, nah pastiin posisinya kayak gini ya guys ya, terus kita aktifin dua kali 1, 2, 1, 2, ini juga 1, 2, 1, 2, 1, 2, nah oke, lalu disini kita pasang redstone dust nah kayak gini, disini juga 1, disini, disini, nah kayak gini ya, lalu disini kita pasang 1 blok disini pasang 1 blok disini, diatasnya kita pasang lagi redstone dust, nah kayak gini nanti nih, jadinya nih terus kita pasang lagi 1 disini blok, nah terus diatas blok sini, kita pasang dropper ya, dropper kita pasang, pastiin naranya kayak gini, oke, nah terus diatasnya juga kita pasang ya, disini ya nah pastiin naranya kayak gini nih, oke, sekarang kita coba aktifin ya, kita pasang redstone torch disini terus kita langsung rusakin, nah pasang rusakin kayak gini, oke, udah aktif ya, sekarang kita coba masukin gold disini ya, kita coba, oke, udah, nah jadi mekanisme awalnya nih udah berhasil ya guys ya, udah bekerja kayak kita ambil ulang gold ya, nah sekarang kita akan bikin tempat farmingnya, nah disini nanti kita akan bikin tempat farmingnya nih jadi langsung aja disini, kita lubangin disini ya, 2 blok, 1, 2, nah disini, 1, 2, 1, 2, nah disini, 1 kali lagi, nah kayak gini oke kita naik dulu oke, terus disini kita pasang chest pasang chest 2 disini, di ujung ya, 1, 2, nah kayak gini terus di chestnya kita pasang hopper, kita pasang hopper disini pastiin kalian nunduk biar droppernya ngarahin, ngarah ke chest ya 1, 2, 3, nah kita pasang 3 oke, kita pasang 3 disini nah kayak gini oke kemudian disini kita pasang lagi hopper, nah pastiin ngarah kesini ya kita pasang disini 1, nah ngarah ke dalam disini disini juga, 2, 3, 4, nah disini, terus lagi disini 1 disini juga 5, ayo aduh, salah salah, sorry disini pasang, nah disini salah ini, ini 2 nih, nah kayak gini ya aduh, siapa nih nah, ini ngarah kesini ya ini ngarah kesini terus ini semua ngarah ke kanan nah terus masuk kesini nih oke kemudian sekarang disini kita pasang glass dulu pasang glass, 1 2 nah, kayak gini oke lalu disini kita pasang juga blok nih nah pasang disini 1, blok nah kayak gini, oke biar kita tetap bisa buka chestnya nanti nah kayak gitu nah terus di atasnya kita pasang lagi ya, kayak gini kayak gini pasang lagi 1 disini terus disini disini, nah kayak gini sama disini, nah kayak gini nih yang ini kita hancurin aja nih nah kayak gini ya rangkanya udah jadi sekarang kita tinggal masukin digilin ke dalamnya ya cara masukinnya itu paling bagus kita pakai bot ya kita cari piglin kita pakai bot terus nanti nanti kita masukinnya itu pakai minecart guys biar piglinnya gak ini gak ngerespon ya kalian juga bisa pakai name tag tapi agak susah dapetinnya itu kalau kalian main di survival jadi gue saranin kalian pakai minecart aja oke kayak gitu nah oke jadi sebelum kita pergi cari piglin kita pasang dulu disini minecart ya disini gue akan pasang 3 minecart pasang railnya dulu nah terus kita pasang minecart ya 1 2 3 oke kita hancurin aja main card jadi anunya nih railnya kita hancurin aja nah kita dorong masuk ke dalam kalau agak susah kalian coba hancurin ini dulu nih nah nah kayak gitu dorong satu kesini kita dorong semua aja nah oke nah kayak gini oke sekarang kita cari piglinnya kita ambil pakai bot aja nah kita ambil pakai bot nah kita dorong masuk nih si piglin nih nah dia masukkan ke minecartnya kita cari lagi nih nah oke udah masuk ya nah kayaknya udah masuk semua ya sepertinya piglinnya udah masuk semua nih di minecartnya nah kayak gitu ya pasang hopper lagi disini nih biar biar ini ya item yang dibuang dibuang sama piglin itu enggak enggak ini apa namanya enggak stuck disitu kita pasang hopper lagi satu disini nah kita pasang satu hopper lagi disini nah kayak gini oke terus kita pasang glassnya nah kayak gitu sekarang coba kita lihat isinya nah lumayan nih kita udah lumayan dapat banyak nih terus disini kalian bisa pasang ini ada juga disini trapdoor ya nah kayak gini nah kayak gitu guys jadi deh piglin farming mantap gak nih mantap kan mantap dong kalian bisa masukin sebanyak mungkin disini anunya ya apa namanya piglinnya kalau kalian mau jadi ini mekanismenya tuh kan ini si dropper ini ngelempar goldnya kan jadi ini arahnya sebenarnya tuh gak terlalu simetris biasanya agak ke kiri biasanya agak ke tengah biasanya agak ke kanan ya jadi kalau gak diambil goldnya sama piglinnya itu akan masuk kembali ke hopper terus akan kembali masuk ke droppernya lewat sini nih nah kan jadi kalian bisa jadi nanti itu goldnya bakal sedikit yang masuk kesini nih nah baru lima kan gue belum menemui sih cara mekanisme yang supaya goldnya ini betul-betul diambil terus sama piglinnya mungkin kalau piglinnya kalian masukin banyak banget disini mungkin gak bakalan ada yang jatuh ke chestnya ya goldnya ya nah jadi tergantung kalian kalian bisa masukin berapa piglinnya dalam tadi ini cuma contoh aja gue masukin tiga ya kayak gitu guys jadi pastiin kalian pasangin minecart di dalamnya ya kalian juga bisa pasang minecart disini terus kalian masukin piglinnya terus lalu kalian dorong masuk bisa juga kayak gitu tuh kayak gitu intinya oke jadi gimana menurut kalian coba kalian tes aja bikin piglin farm kayak gini dan pastiin kalau kalian mainnya di survival kalian harus pakai full armor goldnya guys ya biar kalian gak diserang sama piglinnya nah oke guys jadi gimana menurut kalian sampai jumpa lagi di video berikutnya coba kalian komen di bawah kalau ada yang kalian gak ngerti dan ya jangan lupa untuk klik tombol like nya oke see you in the next video di video berikutnya